Bertempat di Pendopo Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kegiatan Musyawara Cabang Pengurus PAMI Kabupaten Tasikmalaya keempat dilaksanakan. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tasikmalaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para pengurus korwil serta tamu undangan lainnya. Selaku Panitia Kegiatan Musyawara Cabang Pengurus PAMI, Haji Irfan Hilmi menjelaskan, kegiatan tersebut adalah Musyawara Cabang Pengurus PAMI Kabupaten Tasikmalaya keempat dengan tujuannya untuk meningkatkan kinerja serta mengevaluasi aktivitas kepengurusan PAMI yang ada di Tasikmalaya. Dan diharapkan Ketua Terpilih nanti bisa amanah serta bisa merangkul semua elemen masyarakat, baik komunitas seni maupun para simpatisannya. Musyawara Cabang keempat PAMI Kabupaten Tasikmalaya yang mana di dalamnya pertama akan memilih Ketua Baru, mengingkatkan kinerja kerja dari pemus BPC dan juga mengavaluasi hasil kinerja yang aman. Untuk hasil musyawara ini mudah-mudahan dari hasil musyawara ini dapat terpilih seorang Ketua dan bisa membangun dan membawa kembali untuk memajukan PAMI Kabupaten Tasikmalaya juga semoga Ketua Terpilih nanti bisa amanah dan juga bisa merangkul semua elemen masyarakat baik dari komunitas seni ataupun dari simpatisannya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Cacet Nurul Yakin menyampaikan kepada para awak media dengan dilaksanakannya Musyaw BAMI Kabupaten Tasikmalaya keempat sangat mengapresiasi dengan harapan melalui Musyaw tersebut bisa menghasilkan kepengurusan yang handal dan inovatif hingga melalui kepemimpinannya berbagai potensi artis dan seni yang ada di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih maju dan bergali dengan baik. Apresiasi dan selamat melaksanakan pusat keempat mudah-mudahan menghasilkan pengurus yang makin andal makin inovatif dan makin bisa memberikan kebaikan untuk seluruh anggotanya dan tentu ini adalah bisa terus menggali potensi-potensi seni yang ada di 351 desa tentu potensi-potensi terpendam saya berkeyakinan bisa tergali oleh keluarga besar PAMI. Dari Pendopo, Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, Agus BR Hadas TV mengabarkan.